Dalam kesyukuran, karena ruang teman-teman kami, anak kepanen, anak kelanin, anak kepanen, dan datangnya sebagai kusus lebih untuk kesyukuran. Satu hal penting yang tidak pernah terlewat dalam rangkaian pesta panen adalah upacara roh sambi. Upacara ini sebagai wujud syukur atas rejeki yang telah diterima petani. Dari menanam, merawat, sampai padi dipanen. Ini dia syarat wajibnya. Ada nasi putih, sayur lebuy, ayam serbuk, dan kue bantal sebagai hidangan makan bersama. Masing-masing memiliki makna yang tersimpan. Nasi putih menjadi penanda hasil panenan yang telah didapat. Selain nasi, juga ada sayur lebuy. Dibuat dari lebuy atau kacang-kacangan yang sengaja ditanam bersamaan dengan padi. Sedangkan ayam serbuk melembangkan harapan untuk panen mendatang lebih banyak. Parutan kelapa adalah simbol bunga padi yang melimpah. Kue bantal dijadikan sebagai hidangan penutup. Makanan ringan yang sering kami sebut aluk-aluk ini adalah bekal petani saat menanam dan menjaga padi sampai panen. Kue bantal dibuat dari bahan ketan dan pisang. Selain enak, kue ini juga cepat membuat perkenyang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.